Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Sahabat Quran kembali lagi dalam Ilanggam Program yang mempelajari irama merotal al-Quran dan al-Karim Bersama kita akan belajar bagaimana mengiramakan bacaan al-Quran Agar lebih baik, lebih syahdu dan lebih bisa meresap ke dalam hati senyum balik kita Baik sahabat Quran InsyaAllah kita akan belajar yang ini pada surah Al-Adiyat Al-Adiyat 1 sampai 6 Al-Adiyat ayat 1 sampai 6 Ya sahabat Quran Sebelum masuk seperti biasa Kita harus terus mengulang perumusannya Supaya lebih melekak Al-Adiyat ayat 1 dari ilama Hijaz Menurut sebuah Tekan lalu datar Bahas malah Bismillahirrahmanirrahim Ketiga Tekan lalu turun Alhamdulillah 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 Rabbil alamin Baik Kita masuk kepada Ayat pertama Ya'ni Kalimat Wal-Adiyat Wal-Adiyat Dabha Wal-Adiyat Dabha Ini panjang Tidak terlalu juga Panik pun tidak Jadi hanya dua Tiga ya Tiga kata Wa Al-Adiyat Dan Dabha Sesuaikan dengan numus yang pertama Datar Tekan Naik Datar Tekan Naik Sesuaikan Wal-Adiyat Dabha Yang ditekan pada Diyah Diyati Bisa juga di-dob Tapi kurang pas Maka arahkan ke Diyati Diyahnya yang ditekan Wal-Adiyat Dabha Sekian lagi Wal-Adiyat Dabha Berikutnya Kalimat Fal-Muriyati Qadha Fal-Muriyati Qadha Sesuaikan dengan Rumus yang kedua Tekan Lalu Datar Tekan Lalu Datar Fal-Muriyati Qadha Bisa juga di-muh Fal-Mu Fal-Muriyati Qadha Jadi bisa di-fa Yang ditekan Atau di-munya Atau dua-duanya Kita tekan Fal-Muriyati Qadha Fal-Muriyati Qadha Sekian lagi Simak Fal-Mu Fal-Mu Dua-duanya Dua-duanya tekan Fal-Muriyati Qadha Berikutnya Yang ini Ayat tiga Kalimat Fal-Muriyati Subha Sesuaikan dengan Rumus yang ketiga Tekan Tekan Lalu Turun Tekan Lalu Turun Fal-Muriyati Subha Fal-Muriyati Subha Di-fa Fa yang ditekan Fa atau masuk ke Fal-nya Itu boleh Fal-Muriyati Subha Baik Lanjut Ayat berikutnya Ya'ni Ayat empat Fa asar Nabihi Naqo'a Sesuaikan Kembali kepada Rumus yang pertama Datar Tekan Naik Ya Sesuaikan Fa asar Nabihi Ya Hi-nya yang Kita tekan Fa asar Nabihi Naqo'a Fa asar Nabihi Naqo'a Ya bisa Sebenarnya Di Far-nya Ya Far Fa asar Nabihi Naqo'a Boleh Tapi terlalu Agak jauh Ya Terlalu Agak jauh Maka Dekatkan sedikit Ke ujung Ambil Di Bihinya Yang kita tekan Fa asar Nabihi Naqo'a Sekali lagi Simak Fa asar Nabihi Naqo'a Lanjut Kalimat Fa asar Nabihi Jam'a Kembali ke Rumus yang kedua Tekan Lalu Datar Sesuaikan Fa asar Nabihi Jam'a Fa asar Fa asar Nabihi Jam'a Ya Fa wa Fa wa Atau di Satwa Boleh ya Fa wa Atau di Satwa Itu boleh Fa wa Atau di Fa asar Itu bisa Fa asar Nabihi Jam'a Jadi Sesuaikan Saja dengan Ingin dimana Kita masukkan Tekanan Dari rumus Yang kedua Kan rumus dua Tiga ini kan ada Tekanan Tekan 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 Lalu Datar Dua Tekan Lalu Turun Tiga Nah tekan ini Sahabat Kuran bisa Menyesuaikan Dengan Keinginan Kita sendiri Saya mau coba Di Fa wa Boleh Sat Tokna Juga Boleh Setiap ayat Di depan itu Bisa kita Ubah Ubah Mau di depan Atau sedikit Setelah Kata Huruf Huruf pertama Atau huruf kedua Lalu baru tekan Itu boleh Ini kan berarti Huruf keempat Huruf ketiga Dan keempat Bisa kita masukkan Sekali lagi Simak Berikutnya Ayat Inanya Inanya yang bisa kita tekan Untuk rumus yang ketiga Tekan Lalu Turun Tekan Lalu Turun Sesuaikan Innal Innal Insana Lirabbihi Lakan Tahan Innanya ya Kasih sedikit Ayunan disitu ya Innal Innal Insana Lirabbihi Lakan Bahkan di ujungnya pun Ini bisa kita kasih Variasi Ya kalau ujungnya panjang Innal Innal Insana Lirabbihi Lakan 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 Jadi bisa lurus Lakan Lakan Kasih pada sedikit Lakan Itu boleh Innal Insana Lirabbihi Lakan 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 Baik Sambal Kur'an Kita akan coba ulang Dari Te'ud dan Basmalah Te'ud Basmalah Nah Te'ud ini pakai rumus satu Nanti Basmalahnya pakai rumus Dua atau tiga Baik Sambal Silahkan disimak Dilihat Sambil menyimak Pelan-pelan ikuti Jadi ketika saya baca Diikuti pelan-pelan Sambil terus Agar lebih melekat Perumusannya Baik Kita mulai A'udhu A'udhu B'Allah Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Innal insana lirabbihi lakanud Selamat menikmati kembali di rumah Ulang-ulang lagi Banyak mengulang tilawahnya Mengulang pembelajaran dari maqamah tentunya Ini bisa memberikan kita Kebaikan dan manfaat yang besar untuk Suha'umah dengan Al-Quran Al-Karim Barakallahu li walakum